Di saat jeda iklan, saya bersama dengan Isyana Bagus Oka berusaha bertanya kepada moderator apakah gestur seperti ini diperbolehkan atau tidak. Pendukung dari salah satu capres melakukan gestur mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi setiap kali ada capres yang berbicara dan posisi mereka berada persis di belakang moderator. Jadi pasti terlihat dengan sangat jelas oleh setiap capres yang sedang berusaha menjawab pertanyaan dari para panelis. Mengingat waktu yang tersedia hanya 2 menit, maka pastilah semua capres butuh konsentrasi dan fokus yang tinggi. Oleh karenanya, gestur mengangkat tangan tinggi-tinggi ini berpotensi mengganggu konsentrasi dari semua capres yang sedang berusaha menjawab pertanyaan dalam waktu yang sangat singkat. Kami sudah berkomunikasi melalui LO kepada KPU dan di saat yang bersamaan, di saat jeda iklan, saya bersama dengan Isyana Bagus Oka berusaha bertanya kepada moderator apakah gestur seperti ini diperbolehkan atau tidak. Dan kami juga membawa video sebagai alat bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para pendukung yang berada persis di belakang tempat duduk moderator. Jadi itu yang disampaikan di saat saya mendatangi moderator saat jeda iklan. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.